Dan salam Kadung Trisna Selamat pagi Alhamdulillah teman-teman wartawan Tentu Hasil Pilbuk Sudah beredar di masyarakat Media mainstream, media sosial PA dan Hasilnya Satu sama lain saling klaim Dan hari ini tim Kadung Trisna Diwakili oleh Pak Arius Sebagai ketua tim pemenangan Akan menyampaikan data-data Dari internal Kadung Trisna Dan proses yang akan dilakukan Setelahnya Untuk selanjutnya Saya serahkan kepada Pak Arief Untuk menyampaikan berapa hal Terima kasih para relawan Para media masyarakat Pak Prof dan Masyarakat Selalu pasron yang saya hormati Jangan saya menyampaikan informasi Bapak Muha Rekap Tentabulasi Tidak Radung Trisna Semalam kita lembur Dan sudah ada Terkait dengan Berkaitan Tentukan Ruang pemenangan Sebagaimana berita-berita yang Tentu ini Terbuka Masuk terbuka Hasil TK Radung Trisna Terbuka Pasangan Tawani Sangat sedikit Sekali Pasangan Nomor 1 32,31 Kemudian pasangan Nomor 2 10,82% Pasangan Nomor 3 24,80 Dan Pasangan Nomor 4 31,45 Alhamdulillah Dari hasil Rekap ini Kami tidak ingin menyatakan Terus Ini suatu kemenangan Karena memang Kami mendapatkan Info pula Terkait sumber-sumber Lain Sehingga kami terus Ini cek Kebenangan data ini Kita ingin Ini valid Sesuai dengan Apa adanya Sehingga Kebenangan Katanya Masih terbaru Berdasar Pertama kami Untuk kami Sangat optimis Berhadap hasil Apa Rekamperlasi Penghitungan Suara Di Belkada Kapal Tenggung Untuk selanjutnya Kami bersikap Atau Bersikap Bersikap Pandangan Bahwa Di dalam Belkada Bentu Akan kita Ikuti Tahapan Resmi Dari KPU Dimana Akan Ada Penghitungan Di tingkat Kecamatan Rekap Kemudian Akhir Di Pleno Di KPU Kita akan Ikuti Dan Apapun Hasil Yang ada Di Tahapan Yang dilakukan KPU Selain Di PPK Maupun Di KPU Tentu Sepanjang Itu Sesuai dengan Aturan Peraturan Yang ada Ini Kita Taat Dan Kita Akui Sebagai Hasil Yang Bisa Kita Bersama Sehingga LKB Gunung Util Berjalan Baik Sukses Dan Amin Saya kira Demikian Yang saya Sampai 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 Sampai